Oke jadi ini plat nomernya ya teman-teman ini bahannya full akrilik Kemudian ini dilengkapi dengan lampu LED yang akan bekerja pada saat direm dan lampunya dinyalain biasa aja gitu Jadi warna lampunya tuh kalau nyala biasa aja tuh warna putih terus kalau kita rem dia berubah jadi warna merah Oke ini saya pesannya di Shopee nih teman-teman nanti saya akan taruh linknya di deskripsi ya Untuk link tokonya harganya itu 450 ribu kurang lebih segitu tapi dengan ongkirnya jadi 460 sekian lah gitu Ini beratnya satu kilogram aja Oke jadi ini agia ya teman-teman kita akan langsung unboxing nih kita akan lihat penampakannya seperti apa Oke jadi ini udah set ya depan belakang ini kelihatannya gede banget nih teman-teman Kita harus pelan karena bisa luka nih anunya plat nomernya Bikinnya ini cukup aman tapi saya lihat ini nggak di bubble wrap deh Oke jadi isolernya kasih kita double tip ya kayak gini ya tapi ini bukan 3M double tip biasa aja simpen aja ini ya oke jadi ini dia jadi gak di bubble wrap ya ini bisa jadi catatan nih buat selernya nanti nanti kita kasih tahu ya selernya ini harus di bubble wrap nih kalau mau aman soalnya banyak ini akrilik dan ini wah tebal amazing guys kita buka lagi Oke guys jadi ini bagian belakangnya ya ini untuk plat nomor belakangnya ini panjang banget nih ini saya akan ukur dulu saya ambil cm ya oke jadi kita akan ukur dulu kardusnya kita sentirkan dulu ya semua ini lebarnya saya ambil paling lebar ya paling lebarnya ini di ini 74 cm wah lumayan lebar ini bos jadi ini tuh dibuat polanya sama dengan apa ya dudukan plat nomor yang diagianya yang terbaru ya kalau agia lama tuh kayaknya agak kecil deh ini yang trds 2020 kayaknya sama dengan trds 2019 ya 1819 gitu oke jadi nomornya ini teman-teman kita buka ini untuk melihat nomornya oke kalau gitu kita buka dulu kita lihat nomornya seperti apa nah jadi penampakannya seperti ini nah jadi nomornya seperti ini ini bahannya nomornya akrilik full ya terus tengahnya nih ada kayak spon gitu busa jadi tengahnya nih busa kemudian belakangnya akrilik lagi kalau kalian kreatif ini bisa bikin sendiri nih tapi kayaknya agak susah sih ya oke jadi ada tulisan korlantas koleri kemudian ada logonya juga ini tulisannya di dalam ya nggak di luar jadi nanti tulisannya ini nyala teman-teman oke nomornya cukup cukup rapi ya rapi banget ini tepi-tepinya rapi ya dan ini sangat besar saya rasa ini kalau udah dipasang di mobilnya kayaknya bakalan kelihatan mewah ya karena ini seperti kaca kelihatan seperti kaca itu glossy banget ya Oke kita tutup lagi ya Nah belakangnya seperti ini kabelnya ada di belakang ini ada tiga kabel nih saya nggak tahu kabel apa aja nanti tuh pemasangannya saya membawa ke bengkel nih Oke jadi yang belakangnya kita lihat yang depan nah yang depannya yang ini teman-teman kecil aja yang depannya ini berapa ya depannya ya Sorry panjangnya panjangnya ini 47 kalau yang belakangnya tadi itu 74 teman-teman jadi itu hampir gua ada lipatnya ya oke kita buka kita lihat lagi yang depannya nah jadi seperti ini teman-teman depannya ini tuh mulus banget ya mantep-mantep jadi modelnya kayak gini nih bawahnya tuh kayak bulat kayak gini atasnya enggak jadi ini kayak menyelesaikan model bumper sih sebenarnya ya lebih menyelesaikan model bumpernya bagian depannya oke mungkin kalau teman-teman mau yang berminat ini bisa cek linknya di deskripsi ya dan untuk pemasangannya saya akan buat video terpisah ya teman-teman jadi pemasangannya kita akan lakukan di bengkel Oke mungkin mungkin besok saya akan pasang ya teman-teman jadi saya akan bikin lagi videonya untuk pemasangannya nanti bagian kabel-kabelnya ini disampung kemana aja supaya nanti teman-teman bisa kalau mau bikin ya bikin plat kayak gini plat nomor kayak gini bisa pasang sendiri nah nanti kita akan lihat mereka sambungnya dimana aja nih untuk kabel-kabelnya Oke jadi saya akan buat video terpisah jadi untuk teman-teman yang belum yang baru mampir jangan lupa like share dan subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya karena saya akan membuat video-video yang banyak terkait aksesoris khususnya untuk mobil-mobil lagi ya jadi agar kalian tidak ketinggalan dari video berikutnya pastikan dulu kalian pada loncengnya dan Nyalakan tombol subscribe-nya Oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati